Mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio meminta fotonya yang terpasang pada baliho Prabowo-Sandiaga di Solo diturunkan. Foto Gatot Nurmantio memang sempat terlihat terpasang pada posto pemenangan Prabowo-Sandiaga di Solo, Jawa Tengah. Dalam akun Instagramnya, Gatot meminta agar fotonya diturunkan karena merasa tidak pernah diberitahu terkait pemasangan foto tersebut. Dalam akun Instagramnya, Gatot menampilkan foto baliho bergambar dirinya yang terpasang pada posto pemenangan Prabowo-Sandiaga di Solo. Gatot Nurmantio juga menuliskan mengenai berita seperti tersebut di atas dan ada foto saya pada baliho posto BPN Prabowo-Sandi di Solo. Saya nyatakan bahwa saya tidak tahu menau, tidak pernah dimintai persetujuan atau diberi pemberitahuan baik secara lisan maupun verbal. Untuk itu, saya mohon agar foto saya diturunkan dari baliho tersebut secepatnya. Itu kata Gatot Nurmantio di akun Instagram miliknya. Menanggapi permintaan Gatot Nurmantio, calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengatakan telah berkoordinasi dengan staf Badan Pemenangan Nasional untuk menurunkan baliho yang terpampang di Solo tersebut. Sandiaga mengatakan tak mengikuti proses pemasangan baliho bergambar Gatot di posko BPN yang berada di Solo. Terima kasih itu disampaikan ke BPN dan untuk yang menaikkan foto Pak Gatot ya kita sampaikan untuk sesuai dengan permintaannya beliau ya akan disesuaikan. Sesuai dengan permintaannya Bapak Gatot. Kalau Bapak Gatot waktu itu BPN saya nggak ikut berdiskusi foto-foto siapa aja yang mesti naik di sana. Karena banyak sekali antusiasme daripada masyarakat yang ingin fotonya dipajang di peresmian. Sebelumnya Ketua BPN Prabowo Sandi Joko Santoso sesaat setelah peresmian pada Jumat lalu mengatakan saat ini saat bersama di TNI Joko kerap membimbing Gatot Nurmantio. Namun di ranah politik ia mempersilahkan Gatot menentukan pilihannya termasuk untuk pilpres nanti. Tugas dan kewajiban saya membimbing adik-adik saya membimbing ya termasuk Pak Gatot. Alhamdulillah Pak Gatot bisa jadi kasar, bisa jadi panggungan saya. Memasuki wilayah politik itu sudah hak sendiri-sendiri. Itu bebas-bebas saja Pak Gatot mau membantu saya boleh, mau memilih 0-1 juga boleh, ini demokrasi ya. Sementara itu siang tadi di kantor posko BPN Prabowo Sandiaga di Solo Jawa Tengah sudah tidak terlihat lagi Balihau bergambar Gatot Nurmantio. Balihau sebelumnya terpasang saat peresmian posko pada Jumat lalu. Pemasangan Balihau Gatot Nurmantio di posko BPN Prabowo Sandi juga mendapatkan tanggapan dari tim kampanye nasional TKN Jokowi Maruf Amin yang menilai kubu pasangan Capres dan Cawopres 02 sudah kehilangan cara untuk mendapatkan dukungan dari tokoh publik. Jurubicara TKN, Aceh Hasan Cazili menilai pemasangan foto Gatot Nurmantio yang tanpa izin sebagai tindakan yang tidak terpuji. Aceh juga menilai keberatan Gatot sekaligus juga menegaskan bahwa mantan panglima itu tidak memihak kubu Prabowo Sandi. Itu kan sebetulnya sudah kehilangan cara untuk mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh. Yang sebetulnya tokoh-tokoh itu belum tentu mereka telah konfirmasi kebenarannya. Mencatut itu kan tindakan yang tidak benar sama sekali. Terima kasih telah menonton!